Hari ini, bila dunia tampak digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Coba kita lihat. Dulu, saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah aku pacarnya Shilon 7 Kita masih setia dengan kaset pita kesayangan yang tetap diputar sampai pitanya kusut Atau kepingan CD yang sudah berbaret-baret Tak terbayang kita mendengarkan lagu siapapun hanya dengan satu kali klik lewat audio streaming Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop Keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar Sesuai namanya, video on demand Awal tahun lalu saat narasi merayakan satu dekade Mata Najwa Pandemi COVID belum merambah Indonesia Tak terbayang kedepannya populasi kita diselamatkan oleh kemajuan teknologi AI dan deep learning meningkatkan deteksi dan diagnosis COVID-19 Big data membantu pembuat kebijakan Konsultasi dokter dilakukan jarak jauh Dan vaksin bisa diciptakan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari Maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi Informasi akan mengambang di udara Web akan muncul di dunia nyata bukan hanya di layar kaca Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga berandai-andai Dan tentu juga khawatir Perubahan kadang memang menggelisahkan Apakah kita bisa menyesuaikan? Atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama Tapi juga menciptakan pekerjaan baru Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang Yang masing-masing ada di pisaran 60% Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Terima kasih telah menonton!